Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia pada channel saya Di tengah pandemi seperti ini Saya mau membuat sebuah ide bisnis lagi Tentunya dengan modal receh Namun hasilnya luar biasa Hasilnya lumayan banyak ya Pada video kali ini saya mau membuat jajanan yang bisa dijual dengan harga seribuan Langsung saja tanpa berlama-lama lagi Kita menuju ke bahan-bahannya Ada pun bahan-bahan yang dibutuhkan Di sini saya sudah menyiapkan selada Satu pot buah sosis Dan juga beberapa lembar kulit lumpia Sebagai pelengkapnya Di sini saya menambahkan mayonaise dan saus sambal Kita lanjut ke tahap pembuatannya ya Satu batang sosis Saya potong menjadi enam bagian Karena di sini rencananya mau dijual dengan harga seribuan Makanya saya potong menjadi enam bagian Sambil memotong Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan ide-ide jualan saya berikutnya Lanjut ke tahap selanjutnya Langkah pertama Siapkan satu lembar kulit lumpia Dan juga daun selada Di sini daun seladanya saya ambil secukupnya Dan saya potong-potong Sahabat semua bisa menyesuaikan dengan harganya juga Bisa dijual dengan harga Rp. 2.000 Rp. 1.000 Lalu Saya tambahkan irisan Sosis Sebagai pelengkap saya menambahkan mayonaise Selanjutnya Kita lipat Seperti kita melipat dadar bulung Kita lipat kedua tepinya Dan kita lipat lagi tengahnya Persis seperti kita membuat dadar bulung Lakukan hingga semuanya Selesai Selesai Kita lipat Kita lipat Kita lipat Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terima kasih telah menonton Kita goreng pakai mentega Dan kita tunggu menteganya hingga leleh Lalu kemudian masukkan satu persatu Sambil kita balak-balik agar tidak kosong Setelah warnanya berubah menjadi kecepatan Dan dirasau sudah matang Lalu kemudian diangkat Dan ini dia hasilnya Bisa kita tambahkan hayonik lagi di atas Rasanya crunchy banget Semoga video tadi bermanfaat bagi sahabat semua Dan jangan lupa Tunggu video saya berikutnya Terima kasih